Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo buat semua teman-teman yang masih selalu setia bersama kami di Papoy Channel Untuk menemani anda saat ini di rumah bersama keluarga yang selalu setia menjaga diri dengan baik Dari penyebaran COVID-19 Saya akan menjelaskan tentang 3 garis langka Atau jarang dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya Garis ini sangat istimewa dari sisi karakter dan kepribadiannya Sehingga orang yang memiliki garis ini di masa depannya memiliki peluang lebih besar dalam meraih kesuksesan ataupun keberhasilannya Namun sebelum mengikuti video ini sebaiknya anda like dan subscribe terlebih dahulu Agar anda terus mendapat tambahan pengetahuan tentang garis tangan yang tentunya bisa bermanfaat buat anda dan orang banyak Pada umumnya telapak tangan mempunyai 3 garis utama Yaitu garis hati atau garis jantung kemudian garis kepala dan garis kehidupan Selanjutnya selain 3 garis utama tadi Masih ada 1 garis telapak tangan yang jadi gambaran perjalanan hidup ke depan yaitu garis nasib Inilah 3 garis langka atau jarang dimiliki oleh kebanyakan orang Yang di masa depannya memiliki peluang besar dalam meraih kesuksesan dan keberhasilan Yang pertama adalah seseorang yang memiliki garis di telapak tangannya berbentuk huruf ek Garis huruf ek di telapak tangan adalah bentuk garis vertikal menyilang yang terlihat jelas dalam dan tebal Garis ini tidak berbentuk garis kecil atau bukan guratan kecil seperti pada umumnya Kebanyakan orang memiliki dengan garis-garis kecil di tangannya Akan tetapi garis ini adalah menjadi garis utama yang dimiliki Atau tidak ada garis lainnya selain garis berbentuk huruf ek di telapak tangannya Seringkali kebanyakan orang mengartikan memiliki garis tangan berbentuk huruf ek Tetapi di telapak tangannya masih ada garis lain seperti garis hati, garis kepala, ataupun garis kehidupan Itu namanya bukan garis berbentuk huruf ek Orang yang memiliki bentuk garis berbentuk huruf ek adalah sebagai visualisasi seseorang Yang mempunyai kebesaran dan menunjukkan kekuatan karakter dan keperibadian yang sangat menonjol Orangnya sangat litih, ulet, cerdas, dan mempunyai intuitif yang cukup baik Bukan itu saja, orang yang memiliki tanda huruf ek di telapak tangannya juga mempunyai kemampuan di atas rata-rata dan IQ yang tinggi Orangnya praktis dan cepat menangkap berbagi ilmu pengetahuan Sehingga menjadikan pemiliknya bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan Baik itu karir maupun usahanya Kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan dengan baik juga jadi kunci keberhasilan pemilik garis berbentuk huruf ek ini Sehingga tidak heran apabila orang-orang yang memiliki tanda huruf ek di telapak tangannya bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan dengan baik Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki garis telapak tangan berbentuk huruf M Berikut ini adalah tanda atau ciri-ciri garis telapak tangan yang berbentuk huruf M Yang pertama adalah dari bentuk garis kehidupannya itu sangat jelas dalam dan tebal Kemudian garisnya berbentuk melingkar di sekitar pangkal ibu jari Selanjutnya garis kepala paling atas itu menyatu dengan garis kehidupan dan terlihat memotong di tengah-tengah telapak tangan Serta muncul lurus dengan sedikit lengkungan Kemudian garis hatinya atau garis jantung itu memanjang sedikit melengkung dan tebal Selanjutnya adanya garis saturnus yang menghubungkan kedua garis kehidupan dan garis kepala dengan garis hati atau garis jantungnya Sehingga garis di telapak tangannya menjadi sempurna membentuk huruf M dan tidak ada garis lainnya lagi di telapak tangannya Orang yang memiliki garis telapak tangan berbentuk huruf M ini adalah orang yang tegas, disiplin, bekerja keras, rajin, tidak mudah menyerah dan mempunyai kedisiplinan yang cukup tinggi Karena kedisiplinannya dan kegigahannya itulah, orang ini bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan yang cukup cemerlang Sisi lainnya adalah orangnya juga memiliki intuisi yang cukup luar biasa Sehingga orang dengan garis huruf X di tangannya dikatakan akan bisa meraih hal yang terbaik dalam kesuksesan dan keberhasilannya di masa depan Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang memiliki garis simian atau simian lain di kedua telapak tangannya Simian lain atau garis simian adalah garis telapak tangan yang berbentuk lurus, tebal, dan tidak putus-putus Mulai dari bawah jari telunjuk sampai di bawah jari kelingking Garis ini adalah terbentuk dari dua garis utama yang menyatu antara garis hati atau garis jantung dengan garis kepala Selanjutnya seseorang dengan garis simian atau simian lain ini memiliki kecerdasan dan kepekaan Secara umum orangnya bijaksana, serdas, percaya diri, cakap, dan penuh kasih sayang Kemudian orangnya juga memiliki penilaian yang cukup baik dan tegas tentang apa yang harus dilakukan Selanjutnya untuk karakter juga sangat dominan Orangnya kuat dalam hal ketegasan dan keuletan Kemudian dalam pengembangan karirnya juga orang yang memiliki garis ini cukup baik Selanjutnya rata-rata mereka juga kuat, aktif, cepat, dalam berpikir, dan sangat responsif Ketika mengambil sebuah tindakan atau keputusan di saat mereka dalam kesulitan Kemudian karena kegigihan dan kesabaran dan keuletannya Maka pemilik garis tangan simian lain atau garis simian ini akan bisa mereka suksesan dan keberhasilannya